Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman perikanan dalam budi daya ikan nila sekala rumahan Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat kondisi kolam-kolam ikan nila setelah penjualan tentara Ecer di lebaran tahun ini Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Ibu ya Minal aizin walfaizin mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semua khususnya para subscriber yang telah setia mendukung channel tentang budi daya ikan nila sekala rumahan ini Nah Alhamdulillah untuk penjualan ikan nila secara Ecer di lebaran tahun ini mengalami peningkatan secara signifikan Sangat berbeda dengan lebaran tahun kemarin dimana hasil produksi ikan nila masih sangat sedikit Dan belum banyak orang yang mengenal tempat budi daya ikan nila disini dan situasinya pun juga sedang pandemi Di tahun ini saya sudah mempunyai kolam penampungan ikan nila sebanyak 4 unit yang masing-masing kolam bisa menampung ikan nila sebanyak kurang lebih 100 kg Untuk 4 kolam totalnya kurang lebih bisa menampung 400 kg Sejak awal bulan kuasa kemarin pesanan ikan nila untuk menubuh keadaan sahur banyak tetangga yang pesan sampai menjelang lebaran 3 kolam penampungan ikan nila sampai kosong alias ikannya habis terjual selama bulan kuasa Nah oke teman-teman jadi untuk kolam yang ini kosong ikannya dan kolam yang ini ikannya juga kosong Jadi untuk airasinya saya matikan itu di stop tanya itu juga saya matikan Dan untuk dua kolam ini adalah untuk memisahkan antara indukan jantan dan petina Ikan ini nanti akan saya pisah kurang lebih selama 1 bulan dan setelah itu baru akan saya satukan supaya bisa terjadi perkahwinan secara massal ya teman-teman Supaya bisa menghasilkan anakan ikan yang serempak ya Tidak hanya untuk dikonsumsi keluarga namun juga ada beberapa yang beli untuk dijual lagi Selama kurang lebih 2 tahun saya konsisten menyediakan ikan nila di kolam penjualan Ada yang beli maupun tidak ada yang beli tetap saya sediakan sambil mempromosikan lewat media sosial dan memperbanyak kontak di whatsapp Supaya ketika pasang iklan pada status whatsapp banyak yang melihatnya Untuk saat ini sudah mulai banyak kampung sekitaran daerah sini yang sudah mengetahui tempat budidaya ikan nila ini Jadi untuk menjual ikan nila secara ether semakin hari semakin bagus Banyak orang yang menyukai membeli ikan nila yang masih hidup karena lebih segar ditambah lagi di kolam-kolam ini airnya higienis Dan ikan ikannya sebut dagingnya gurih tidak bau tanah semakin menarik hati para konsumen dan membuatnya kekahihan Di sini ukuran ikan nila yang paling laku adalah ukuran 3,4,5,6 ekor per kilonya sampai-sampai saya kehabisan stok Ketika menjelang lebaran tahun ini saya juga memanen sebagian ikan nila di kolam pembesaran ini Dan ikannya sudah habis terjual Untuk di kolam penjualan masih ada sedikit ikan nila dengan ukuran 7-8 ekor per kilonya Ikan ukuran segini tergolong kurang laku karena masih dianggap kekecilan Tapi tetap saya sediakan seadanya daripada kosong Pemasaran ikan nila hasil budidaya sendiri memang gampang-gampang susah Jika kita baru pertama kali memasarkan memang lumayan susah Tapi kalau kita konsisten memasarkan 1-2 tahun Maka semakin banyak orang yang tahu dan pembeli pun bisa berdatangan sendiri Di kolam penampungan yang ikannya sudah kosong Airasinya saya tutup dan udaranya kembali diarahkan ke kolam pembesaran Dan di kolam penampungan ini masih ada sedikit ikan konsumsi yang 1 kg isi 2 ekor Atau bobot per ekornya kurang lebih 400-800 gram Ikan-ikan yang besar ini saya golongkan ke ikan nila kualitas super Dan saya jual dengan harga Rp40.000 per kilonya Ini harga ekor ya teman-teman Sedangkan untuk ikan nila ukuran 1 kg isi 3456 Saya jual dengan harga Rp35.000 per kilonya Ini juga harga ekor Ikan nila saya jual dengan kondisi bersih Jadi saya bersihkan sisik dan isi perut ikannya Supaya ikan hasil budidaya yang masih sedikit ini bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal Ibaratnya kita juga mengambil keuntungan dari membersihkan ikan nila tersebut Dulu awalnya saya menjual dengan cara serok pimbang bungkus Ikan masih dalam keadaan utuh dari sisik dan isi perut Namun minat pembeli tidak banyak Dan sekarang saya bisa melayani customer Mau di packing hidup juga bisa Saya sediakan tabung oksigen dan plastiknya Mau dipersihkan sisik dan isi perutnya pun juga bisa Karena kebanyakan membeli adalah ibu-ibu Jadi kebanyakan minta ikan nilanya dipersihkan sekalian Saat ini memasuki bulan Mei akan mendekati musim kemarau Dimana air gratis dari gunung ini akan segera mengecil dan mampet Maka dari itu produksi pembesaran ikan nila kita kurangi Guna untuk menyeimbangkan antara kualitas air, jumlah pakan, dan jumlah tebar Yang terpenting adalah menjaga kualitas air Supaya ikan sehat dan tidak ada yang mati Di kolam penampungan akan saya gunakan untuk pemijahan saja nanti selama musim kemarau Indukan ikan nila jantan dan petina akan saya pisah selama kurang lebih 1 bulan Supaya nanti bisa dipijahkan secara massal Dan supaya kita bisa mendapatkan bibit yang umurnya serempak Karena kendala yang terjadi selama ini saya belum mempunyai kolam khusus indukan Jadi produksi bibit tidak bisa serepak Jadi ikan di kolam pembesaran ukurannya beda-beda Tidak bisa barengan besarnya Semoga ke depan bisa menambah kolam lagi khusus untuk indukan Supaya hasilnya bisa lebih maksimal Amin Kemudian untuk persiapan musim kemarau Di kolam pembesaran pada chamber filternya akan mengalami perubahan Di chamber pertama akan saya jadikan pre-filter untuk menampung kotoran kasar Dan di chamber kedua dan ketiga tetap sebagai filter mekanis Dan di chamber keempat ada sedikit filter mekanis dan pompa airnya Tujuan menjadikan chamber pertama sebagai pre-filter adalah Agar bisa menampung kotoran lebih banyak dan meminimalisir pengurasan air Kalau biasanya di musim penghujan airnya melimpah Kita bisa menguras chamber pertama setiap hari Namun ketika musim kemarau saya usahakan supaya bisa menguras chamber pertama seminggu sekali Karena air benar-benar sulit hanya mengandalkan sumur yang airnya dibagi-bagi untuk kebutuhan rumah tangga Menghadapi musim kemarau nanti saya akan mengurangi porsi makan ikan nila di kolam pembesaran ini Kalau sebelumnya bisa memberikan pakan sebanyak 5-6 kg per hari Nanti bisa hanya 1-2 kg saja per hari Tujuannya yaitu untuk menjaga kualitas air Dan di akhir bulan ini saya akan berangkat ke Jakarta dan meninggalkan kolam ini selama kurang lebih 1 minggu Kemungkinan untuk pakan pelet akan saya hentikan dan akan menggunakan pakan alami selama 1 minggu itu Dan untuk menjaga kolamnya nanti saya akan minta bantuan orang lain untuk jaga-jaga apabila mati listrik Agar bisa menggunakan jenset yang sudah saya sediakan Kemudian untuk penambahan bibit di kolam pembesaran ini Yang bibitnya masih ada di kolam tanah di belakang rumah Ini masih belum sempat ya teman-teman Karena ini masih banyak sekali kegiatan Dimana masih banyak tamu dan saling bersilaturahmi Dan saya juga tetap melayani pesanan ikan Juga mempersiapkan untuk membuat acara keluarga nanti di kolam ini Untuk instalasi pipa pada pre-filter chamber pertama ini insya Allah akan saya buatkan nanti di video selanjutnya Supaya teman-teman tahu cara kerjanya dan cara membuat instalasinya Kalau dilihat memang sedikit rumit Tapi kalau sudah tahu jalurnya nanti bakal gampang banget untuk membuatnya Nah oke teman-teman mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di kesempatan video kali ini Semoga bermanfaat dan menambah inspirasi Kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa kasih like Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa di subscribe Dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Saya Benny Erwan mohon pamit untuk diri Sampai jumpa di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini